Intro Salam jumpa pemirsa telur bisa edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satinur Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Informasi Pendidikan Informasi Pendidikan kali ini hadir dengan beberapa informasi menarik diantaranya Apresiasi PPK Anak Berkebutuhan Khusus berbasis Pramuka 2018 BTIKP Sultra gelar workshop pemanfaatan TIK untuk pendidikan Dan kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah pemirsa mari kita celang informasi pendidikan selengkapnya Intro Baik kita awali dengan informasi yang pertama Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Menyelenggarakan program penguatan pendidikan karakter peserta didik berkebutuhan khusus Berbasis Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2018 Ajang ini digelar di Buperta Cibubur pada tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 2018 Acara yang diikuti oleh 408 orang peserta dari 34 provinsi ini Bertujuan untuk menghasilkan peserta didik berkebutuhan khusus Yang berkarakter baik, berjiwa nasionalis, dan berakhlak mulia Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Menyelenggarakan program penguatan pendidikan karakter peserta didik berkebutuhan khusus Berbasis Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2018 Acara yang diikuti oleh 408 orang peserta dari 34 provinsi ini Bertujuan untuk menghasilkan peserta didik berkebutuhan khusus Yang berkarakter baik, berjiwa nasionalis, dan berakhlak mulia Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad Memimpin secara langsung jalannya apel pembukaan kegiatan penguatan pendidikan karakter Anak berkebutuhan khusus berbasis Pramuka Tahun 2018 Memang kita ingin agar anak-anak kita ini punya karakter yang baik ya Terutama karakter yang terkait dengan moral ya Masalah integritas, masalah kejujuran Yang ini sekarang sudah mulai agak sirna ya Mulai menyusut di kalangan masyarakat khususnya para pelajar Terus yang kedua kita menginginkan karakter anak-anak berkebutuhan khusus ini Betul-betul berorientasi kepada kinerja Mereka disiplin, mereka pantang menyerah ya Dengan segala keterbatasan yang mereka punya ya Tetapi mereka tetap punya cita-cita yang tinggi Agar mereka sukses di kemudian hari Hamid menekankan Gerakan pramuka dan pendidikan kepramukaan harus terus dilakukan di sekolah-sekolah Melalui aktivitas sehari-hari Hingga menjadi budaya di sekolah Penguatan pendidikan karakter anak berkebutuhan khusus berbasis pramuka tahun 2018 resmi dikelar Para peserta baik siswa maupun guru pendamping Mengapresiasi kegiatan yang diisi dengan berbagai kegiatan menarik Seperti permainan edukasi, karnaval, hingga pentas seni dan budaya ini Berikut liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda Dewa Ayu Yulia Widiantari Siswi Tuna Daksa kelas 3 SMP dari SLBD YPAC Bali Adalah salah satu peserta pramuka anak berkebutuhan khusus Berkat dukungan penuh dari orang tua dan kepala sekolah Ia pun bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini Yang salah satu yang memotivasi saya terutamanya itu keluarga orang tua Terus juga bapak kepala sekolahnya juga biar bisa ada pengalaman sedikit Harapannya ya biar bisa ke depannya bisa lebih mengenal tentang pramuka Biar bisa lebih tahu bagaimana sih perkemahan itu Hal senada turut diungkapkan Firza Siswa Tuna Grahita kelas 3 SMA dari SLB Negeri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Firza juga merasa senang karena dapat mengikuti perkemahan yang berkarakter ini Sementara itu, guru pendamping asal SLB Negeri Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madala Muiz Menyatakan apresiasinya kepada pemerintah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat bersosialisasi dengan teman-teman lain dari seluruh Indonesia Serta tentu saja menambah pengalaman untuk menambah kecakapan hidup mereka kelak Yang pertama melatih disiplin yang terutama Yang kedua bagaimana supaya mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lain Karena memang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini Terutama bagi mereka ini sangat minim sekali untuk lakukan sosialisasi bersama teman-teman Apalagi ini untuk seluruh Indonesia Jadi saya rasa sangat efektif sekali kegiatan ini Dan mereka akan mendapat pengalaman yang cukup banyak di sini Sehingga kami juga sangat menginginkan untuk tahun depan kami bisa datang kembali lagi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad menggarisbawahi Pentingnya pendidikan keperamukaan kepada setiap peserta didik di seluruh satuan pendidikan di Indonesia Dengan berpegang pada dasar Dharma Pramuka Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad mengungkapkan Harus dibedakan antara gerakan pramuka dengan pendidikan keperamukaan Seperti diketahui, saat ini gerakan pramuka di setiap satuan pendidikan Menjadi muatan lokal wajib bagi para siswa Melalui gerakan pramuka diharapkan pendidikan keperamukaan Yang termaktub dalam dasar Dharma Pramuka terpatri dalam insan setiap peserta didik Harus dibedakan ya antara gerakan pramuka Dalam bentuk gugus depan-gugus depan di semua sekolah Yang itu kan pilihan ya Tetapi substansi pendidikan keperamukaannya itu yang kita wajibkan Itu kalau mau dilihat apa substansinya itu ada di dasar Dharma Pramuka yang tadi dibacakan Kalau itu dipraktekan di sekolah-sekolah kita Anak kita saya yakin karakternya akan baik dan semakin baik ke depan Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana kami akan kembali setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama Televisi Edukasi Terima kasih telah menonton!